Fosil hidup suku Sembilan Neter adalah sosok yang seperti dewa di lembah alkimia. Semua orang mengenalnya. Apalagi namanya dikenal di seluruh jagad raya. Itu karena senjata suci yang disempurnakannya sangat mengerikan. Selain itu, dia adalah salah satu dari sedikit yang telah berpartisipasi dalam peniruan senjata ekstrim dan selamat. Baik status maupun kekuatannya, dia tak tertandingi. Oleh karena itu, ulang tahunnya yang kelima ribu kali ini menarik banyak pakar untuk datang dan memberikan berkat mereka. Baru-baru ini, suku Sembilan Neter merilis sebuah berita. Siapapun yang memberikan hadiah terbaik di pesta ulang tahun akan mendapat kesempatan. Kesempatan untuk mengajukan permintaan seperti fosil hidup. Dikatakan bahwa permintaan apapun akan dikabulkan. Begitu ini diucapkan, banyak sekali orang menjadi gila. Itu adalah Master Blacksmith yang sangat mengerikan. Satu permintaan darinya sudah cukup untuk membuat para saint menjadi gila. Dalam sekejap, banyak sekali orang yang melakukan persiapan. Pada saat yang sama, suku Sembilan Neter juga menyambut beberapa orang yang sangat terhormat. Di antara mereka, Tuan Muda Sulung menerima orang yang sangat mengesankan. Meskipun dia adalah Tuan Muda Sulung dari suku Sembilan Neter, dia harus menundukkan kepalanya sedikit di depannya. Saudara Lei, apakah Anda puas dengan kunjungan Anda beberapa hari ini? Tuan Muda Sulung memandang pemuda di depannya dan tersenyum. Jika Lin Suan ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini. Dia bukan orang asing karena orang ini adalah orang yang berkonflik dengannya di Gunung Sembilan Naga. Itu juga orang yang menginginkan monyet putih kecilnya. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain memang diundang oleh suku Sembilan Neter. Tuan Muda Lei menganggup dan berkata, Salam, Tuan Muda Tertua. Saya hidup dengan sangat baik. Namun, apakah orang-orang itu benar-benar belum kembali? Jelas saja dia masih belum bisa melupakan monyet putih kecil itu. Tuan Muda Sulung mengerutkan kening dan berkata, Kami sudah mencari mereka. Kami juga sangat bingung mengapa enam orang anggota suku kami menghilang begitu saja. Jangan khawatir, kami pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Pada titik ini, niat membunuh muncul di mata Tuan Muda Tertua. Bagaimana bisa orang-orang suku Sembilan Neter menghilang tanpa alasan? Apa yang telah terjadi? Mungkinkah mereka dibunuh oleh seseorang? Beraninya seseorang menyerang suku mereka di wilayah mereka, terlepas siapa pihak lawannya? Sekali tertangkap, mereka pasti akan dicabik-cabik. Tuan Muda Sulung menarik nafas dalam-dalam dan niat membunuh di matanya menghilang. Dia kemudian berkata, Oh benar, Saudara Lei, ada satu hal lagi. Para jenius dari istana Burung Vermilion dan Lembah Naga juga ada di sini. Mereka tampaknya ingin bertemu dengan Saudara Lei. Tuan Muda Lei mengangguk. Saya juga ingin melihat apa yang istimewanya tentang para jenius di alam astral pertama. Di sisi lain, Lin Suan juga keluar dari pengasingannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Akhirnya, dia berhasil memurnikan pil sembilan surga kuning surgawi. Dengan pil ini di tangannya, dia memiliki keyakinan tak terbatas. Saudaraku, kamu sudah menyelesaikannya. Cepatlah pergi. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa datang tepat waktu untuk perayaan ulang tahun. Kata si gendut dengan cemas di luar. Oke, Lin Suan mengangguk. Dia membawa fantasi dan fatih ke pesta ulang tahun. Perjamuan ulang tahun diselenggarakan di dataran api emas, tempat bertemunya uratna di roh tingkat tinggi bintang alkimia. Dapat dikatakan sebagai tempat berkumpulnya energi spiritual langit dan bumi. Pada saat ini, dataran api emas benar-benar ramai dengan aktivitas. Orang-orang suci sangat umum di tempat ini. Bahkan ada orang suci kecil yang turun dari langit dan diundang masuk. Saat dia sedang menyendiri, Lin Suan meminta si gendut untuk membantunya mencari tahu tentang situasi di lembah naga. Si gendut berkata bahwa lembah naga dan istana delapan angin juga ada di sini. Selain itu, jumlahnya banyak. Bahkan kepala istana-istana burung Vermillion ada di sini. Untuk apa mereka ke sini? Apakah mereka ke sini untuk memberi selamat kepadanya? Atau apakah mereka punya motif lain? Lin Suan benar-benar tidak tahu. Namun, dia yakin tidak seorang pun akan mampu melihat penyamarannya. Setelah memarkir tengu ekor tiga dan kereta perang, si gendut itu kembali ke wujud aslinya dan melihat ke arah sosok-sosok di depannya. Si gendut itu juga menarik nafas dalam-dalam. Dia berkata, Saudara Suan, ayo berangkat. Mereka bertiga melangkah maju. Karena dia berasal dari suku Sembilan Netehbert, dia tidak mengalami hambatan apapun di sepanjang perjalanan. Tiba-tiba si gendut terkejut dan menghentikan langkahnya. Sial, suster Yan Ran benar-benar keluar untuk menyambutnya. Tunggu. Mungkinkah ada orang penting di sini? Setelah mengatakan itu, si gendut mempercepat langkahnya. Lin Suan dan fantasy juga mengikutinya. Saudari Yan Ran, mengapa Anda ada di sini juga? Si gendut bertanya dengan heran. Ada sosok anggun berdiri di depannya. Dia bermartabat dan murah hati, tetapi dia tidak kehilangan sifatnya yang halus. Terutama matanya yang bagaikan air musim gugur yang jernih. Orang tidak dapat menahan diri untuk tidak kagum akan kecantikannya. Si gendut itu pun menyampaikan suaranya pada saat yang sama. Kaka, ini suster Yan Ran, juga dari suku Sembilan Netehbert. Dia seorang jenius, dan yang lebih penting, dia sangat dihargai oleh leluhur kita. Bisa dikatakan bahwa dia telah berada di sisi leluhur selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka dia akan datang kali ini. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang ditunggunya. Oh, seseorang di samping fosil hidup. Lin Suan terkejut. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke arah pihak lain beberapa kali lagi. Yan Ran dari suku Sembilan Netehbert juga menoleh. Ketika dia melihat si gendut, dia juga tersenyum dan berkata, Kaka ke-6, akhir-akhir ini kamu sangat mengesankan. Ada rumor tentangmu di mana-mana. Saya dengar Anda telah mengenal seseorang yang luar biasa. Si gendut tersenyum dan berkata, Kaka Yan Ran, jangan menertawakanku. Aku sama sekali tidak mengesankan. Aku hanya diganggu oleh bajingan-bajingan itu. Namun, Anda mengatakan bahwa saya mengenal seseorang yang luar biasa. Itu benar. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada saudara laki-laki saya. Si gendut itu minggir dan menghampiri Lin Suan. Ini saudaraku. Dia sangat mengagumkan. Baiklah. Yan Ran dari suku Sembilan Netehbert melirik Lin Suan dan mengangguk sedikit. Namun, dia tidak banyak bicara. Itu karena dia telah melihat terlalu banyak orang jenius akhir-akhir ini. Lin Suan hanyalah seorang sage di tahap tengah surga pertama. Dia tidak terlalu mencolok di antara banyak orang jenius. Karena itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia berkata kepada si gendut, Kakak Kenam, cepatlah masuk. Oh benar, kita akan menemui leluhurnya nanti. Dia harus berhati-hati. Leluhur tua itu baru saja mendapat masalah, jadi dia tidak boleh memprovokasi dia. Nenek moyang kita sedang gelisah. Apa yang mengganggunya? Si gendut gemetar ketakutan. Lihatlah betapa takutnya dirimu. Jangan khawatir, itu tidak ada hubungannya dengan kami, para junior. Aku akan memberitahumu saat aku senggang. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan sekarang. Kakak Yan Ran, aku tahu. Terima kasih sudah mengingatkanku. Si gendut menganggup penuh terima kasih. Kemudian, dia membawa Lin Suan dan Fantasy masuk. Setelah masuk, si gendut berkata, Kakak, kakak Yan Ran akhir-akhir ini terlalu sibuk. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Dia tahu bahwa si gendut itu sedang membicarakan Yan Ran dari suku sembilan neteh ber. Sikapnya memang sedikit dingin. Namun, dia tidak mempermasalahkannya. Lagipula, dia tahu bahwa dia mungkin telah melihat banyak sekali orang jenius akhir-akhir ini. Baguslah, si gendut menghela napas lega. Kemudian, dia berkata dengan ragu, Aku ingin tahu siapa yang bisa membuat Suster Yan Ran datang sendiri untuk menyambut mereka. Sambil berbicara, dia berbalik. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Sialan, ternyata itu bos. Lin Suan juga menoleh. Memang, dia melihat sekelompok orang berjalan mendekat dari jauh. Pemimpinnya adalah seorang pria jangkung. Dia melangkah dengan langkah yang anggun dan aura mendominasi yang tak berujung. Dia pasti putra tertua dari suku sembilan neteh ber. Dengan kata lain, kakak laki-laki si gendut. 3502. Tuan muda tertua, Lin Suan menatapnya dengan rasa ingin tahu dan menyipitkan matanya. Meskipun Tuan muda sulung ini sangat mendominasi, jika seseorang memperhatikan dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa dia sebenarnya setengah langkah di belakang orang lain. Dengan kata lain, dia bukanlah orang yang memimpin kelompok itu. Lalu siapa yang memimpin kelompok itu? Setelah melihat lebih dekat, Lin Suan tercengang. Itu dia. Lin Suan menyadari bahwa orang yang memimpin kelompok itu adalah Tuan Mudalei, yang memiliki konflik dengannya di Gunung Sembilan Naga. Apakah dia benar-benar terhormat? Siapa sebenarnya orang ini? Selain Tuan Mudalei dan teman-temannya, ada orang lain di sekitar yang sama-sama luar biasa dan memiliki aura yang kuat. Mereka berasal dari Istana Burung Vermilion dan Istana Angin Delapan. Mereka bersama-sama. F. Asteris Cek, siapa saja orang-orang di sekitar ini bos. Si gendut pun terkejut. Pada saat berikutnya, dia melompat karena dia melihat Suster Yan Ran juga berjalan maju. Siapa orang itu? Apakah Suster Yan Ran menunggunya? Fatih terkejut. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Sepertinya pihak lain memiliki latar belakang yang kuat. Dia berkata pada Fatih, ayo pergi. Fatih kembali sadar dan mengangguk. Bos sering menindasnya, jadi akan lebih baik jika mereka tidak bertemu. Semakin jauh mereka masuk, semakin bagus pemandangannya. Ada berbagai pavilion dan istana, dan banyak ahli serta orang-orang yang bangga dengan langit berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang untuk membahas seni bela diri. Ketika Fatih tiba, banyak orang menyambutnya. Fatih melambaikan tangan, tampak seperti Tuan Muda. Bukankah ini saudara ke-6? Kamu baik-baik saja akhir-akhir ini. Pada saat ini, terdengar suara dingin. Fatih terkejut dan segera menoleh. Lin Suan dan Fantasi juga menoleh, hanya untuk melihat sekelompok orang berjalan ke arah mereka dari kiri. Orang yang memimpin kelompok itu memiliki ekspresi yang sangat dingin. Lin Suan juga mengenal orang ini. Dia adalah Tuan Muda Ketiga yang melawan mereka di Istana Dewa Perang. Ada banyak seniman bela diri yang mengikuti di belakang Tuan Muda Ketiga. Setiap dari mereka adalah ahli dan sombong. Mereka menatap Lin Suan dengan permusuhan di mata mereka. Sial, ini dia. Si gendut mengumpat dalam hati, tapi dia tetap memasang senyum di wajahnya. Adikku di sini memberi penghormatan. Fatih menangkupkan tinjunya dan berkata, Aku pikir kau, si tua ke-6, telah menemukan seorang ahli dan menjadi sombong. Aku tidak menyangka kau akan tunduk padaku. Aku tidak bisa menerimanya. Tuan Muda Ketiga berkata dengan dingin. Pada saat ini, dia menoleh untuk melihat Lin Suan dan Meng-Meng yang ada di sampingnya. Seolah-olah dia ingin melihat mereka berdua. Lin Suan berdiri di sana dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, senyum tipis tersungging di wajahnya. Dia tidak peduli dengan tatapan orang-orang itu. Awalnya, Fatih mengira bahwa Tuan Muda Ketiga akan menyerang saudaranya. Dia sudah memikirkan apa yang harus dikatakan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tercengang saat saudara ketiganya berbicara. Tuan Muda Ketiga menatap Lin Suan dan tiba-tiba tersenyum. Tuan Muda memiliki metode yang bagus. Saya melihat dengan jelas penampilanmu di Istana Sein Pertempuran. Bolehkah saya tahu Tuan Muda berasal dari klan mana? Aku khawatir kamu tidak akan tahu keluarga ku meskipun aku memberitahumu. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Ketiga tidak marah. Sebaliknya, dia bertanya, apa yang membawamu ke lembah alkimia? Apakah Anda di sini untuk merayakan ulang tahun leluhur saya? Kalau begitu, ku rasa kau bisa menemaniku. Aku bisa mengenalkanmu pada leluhurku. Momo-ngomong, dalam hal status di keluarga, statusku jauh lebih tinggi daripada adikku yang tidak berguna itu. Tuan Muda, mengapa Anda tidak ikut dengan saya? Wajah Fatih langsung berubah. Sial, dia mencoba memburunya. Terlebih lagi, dia mencoba memburunya di depannya. Saudara Suan, silakan datang. Saya punya urusan lain yang harus diurus. Dengan itu, dia menarik Lin Suan dan ingin pergi. Ya ampun, bukankah ini Old Six? Mengapa kamu terburu-buru pergi? Pada saat ini, terdengar suara lain. Suara ini tidak dingin, tetapi sangat keras. Seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu bahwa dia ada di sini. Wajah si gendut berubah. Bahkan wajah Tuan Muda Ketiga pun berubah. Sekelompok orang berjalan mendekat dari kejauhan. Orang yang memimpin bertubuh tinggi dan kuat. Ia berjalan dengan gaya berjalan anggun dan raut wajah bangga. Bahkan ada lebih banyak orang di sampingnya. Bahkan ada lebih banyak orang daripada kelompok Tuan Muda Ketiga. Bos! Wajah Tuan Muda Ketiga berubah. Fatih juga tercengang. Kakak! Benar saja. Orang yang datang adalah Tuan Muda tertua yang mereka temui di pintu masuk. Pada saat ini, Tuan Muda Lei berada di samping Tuan Muda Sulung, begitu pula para kebanggaan langit di sekitarnya. Tuan Muda Sulung sangat bersemangat. Ketika dia melihat bahwa hanya ada linsuan dan fantasi di samping si gendut, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Ketika dia melihat banyak sekali orang sombong di samping Tuan Muda Ketiga, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Tampaknya orang yang bersaing dengannya masih Tuan Muda Ketiga. Kakak, Anda datang cukup awal. Tuan Muda Ketiga berkata dengan dingin. Tuan Muda Tertua mendengus. Bagaimana mungkin aku terlambat ke pesta ulang tahun leluhur. Lagipula, aku juga membawa seorang tamu untuk diperkenalkan kepada leluhur. Seorang tamu. Tuan Muda Ketiga menatap orang-orang di belakang Tuan Muda Tertua. Matanya berkedip. Mereka mirip dengan kelompoknya. Selain para ahli lokal dari planet Alcemi, ada juga para ahli dari Istana Burung Vermillion dan Istana Delapan Angin. Di antara mereka, ada satu orang yang mengejutkannya. Dia menyadari bahwa orang itu tampaknya berdiri di depan Tuan Muda Sulung. Siapa orang ini? Apakah dia tidak tahu aturan dan ingin mencuri perhatian? Tuan Muda Tertua berkata dengan bangga. Tuan Muda Ketiga, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan Muda Lei. Tuan Muda Lei. Wajah Tuan Muda Ketiga langsung berubah. Dia tampak memikirkan sesuatu dan tatapan matanya berubah aneh. Dia segera membungkuk. Jadi, ini Tuan Muda Lei. Saya sudah lama mendengar tentang Tuan Muda Lei. Sekarang setelah saya bertemu dengan Anda, Anda memang lebih elegan daripada rumor yang beredar. Kamu terlalu sopan. Menghadapi Tuan Muda Ketiga, Tuan Muda Lei hanya menganggupkan kepalanya sedikit. Para sage di sampingnya tampak tidak senang. Namun, Tuan Muda Ketiga mengirim pesan telepati dan orang-orang itu terkejut. Mereka menatap Tuan Lei dengan sangat terkejut. Kakak, ayo berangkat. Saat Tuan Muda Sulung dan Tuan Muda Ketiga saling berhadapan, si gendut menarik linsuan dan yang lainnya lalu pergi diam-diam. Masih ada tiga hari lagi menuju pesta ulang tahun fosil hidup. Oleh karena itu, Su Chen dan yang lainnya punya waktu untuk bermain-main. Setelah sehari, Golden Fire Plains menjadi lebih ramai. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di satu tempat. Linsuan dan yang lainnya tertarik. Mereka bertanya-tanya dan menyadari bahwa ada orang yang sedang bertanding di sana. Perdebatan. Mata Fatih berbinar. Kemudian, dia berkata, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Saudaraku, mari kita pergi dan melihatnya. Kelompok mereka juga melangkah maju. Dia melihat memang ada orang yang sedang bertanding. Di depan mereka, pola dao memenuhi udara dan energi melonjak. Namun, semuanya terkendali dengan baik. Tidak ada sedikitpun yang bocor atau merusak lingkungan sekitar. Hanya ada retakan di kekosongan. Orang-orang yang bertanding semuanya ahli. Pengendalian energi mereka sangat tepat. Di pavilion, Linsuan melihat Tuan Muda Sulung, Tuan Muda Ketiga, dan yang lainnya pada pandangan pertama. Jelas, merekalah yang bertanggung jawab. Para jenius muda lainnya sedang beradu argumen. Eh, Tuan Muda Ketiga, Anda sudah di sini. Mata Tuan Muda Ketiga tampak berbinar. Ia langsung melihat Fatih di antara kerumunan. 3.503 Sambil berteriak kaget, orang banyak memberi jalan kepadanya. Dia juga seorang Tuan Muda dari suku sembilan Netehbert. Si Gendut tidak punya pilihan lain selain menguatkan diri dan berjalan maju. Tuan Muda tertua tertawa. Kaka ke-6, kau datang di waktu yang tepat. Ku dengar kau mengenal seorang pemuda berbakat yang mengalahkan ahli dari Lembah Naga yang meraih lima kemenangan berturut-turut di Istana Pertempuran Sage. Di mana dia, minta dia untuk keluar dan biarkan kami melihatnya. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang memperlihatkan ekspresi terkejut. Ahli yang telah memenangkan lima kejuaraan berturut-turut di Battle Sage Palace jelas merupakan ahli yang menakutkan. Sulit dipercaya bahwa seseorang dapat mengalahkannya, terutama seseorang yang bersama Tuan Muda ke-6. Sulit dipercaya, terutama mereka yang dari Gold Refinery. Mereka tahu bahwa Tuan Muda ke-6 dari suku 9 Netaber tidak memiliki banyak ahli di sekitarnya. Dia sering dipukuli oleh saudara-saudaranya di suku tersebut. Wajah si gendut berubah. Dia hanya bisa menatap Lin Suan. Dia harus meminta pendapat Lin Suan tentang masalah ini. Lin Suan juga menatap si gendut dan menatapnya dengan tenang. Dia berkata, Aku tidak berani menyebut diriku sebagai bakat tertinggi yang tak tertandingi. Namun, orang yang mengalahkan Long Si memang aku. Itu kamu. Tuan Muda sulung terkejut dan menatap Lin Suan. Sebelumnya, dia pernah melihat orang ini di samping kakak ke-6. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak menyangka kalau orang itu adalah dia. Tuan Muda ke-3 terkekeh. Benar sekali. Kakak, Tuan Muda inilah yang sangat berkuasa saat itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menarik Lin Suan. Kalau begitu, dia tidak akan membiarkan Lin Suan pergi begitu saja. Bagaimanapun, Lin Suan telah mempermalukannya hari itu. Dia harus menyingkirkan Lin Suan. Sekarang, dia ingin memanfaatkan kakaknya untuk menyingkirkan Lin Suan. Banyak orang di sisi Tuan Muda tertua memandang Lin Suan. Bahkan Tuan Muda Lei pun memandang dengan heran. Apa yang salah? Apakah ada yang salah dengan Tuan Muda Lei? Tuan Muda sulung bertanya. Mata Tuan Muda Lei berkedip. Orang ini tampak familiar, tetapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Yang lain berbisik-bisik. Apakah dia yang mengalahkan ahli yang menang lima kali berturut-turut? Dia tidak tampak menarik. Kultifasinya hanya di tahap tengah langit pertama. Apakah dia benar-benar sekuat yang dikatakan rumor? Semua orang ini memiliki sikap ragu. Si gendut tidak tahan dan mendengus. Kenapa kau tidak percaya padaku? Biarku beritahu, saudaraku ini sangat kuat. Jika Anda tidak percaya, keluarlah dan cobalah. Fatih memiliki sifat pemarah. Dia telah dibenci begitu lama, jadi hari ini, dia harus mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Apakah begitu? Apakah dia membanggakan betapa hebatnya dia? Kelihatannya dia biasa saja. Tepat pada saat ini, tawa sinis terdengar. Siapa itu? Kau bicara dengan sangat licik. Karena kau tidak yakin dengan kekuatan saudaraku, maka keluarlah dan tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Si gendut berteriak dengan dingin. Tentu saja, aku tidak ingin tunduk padanya. Tapi bagaimanapun juga, ini tetap wilayah Klan Sembilan Netermu. Jika aku tidak memiliki wajah Tuan Muda Kenamu, aku khawatir akhirku akan sangat menyedihkan. Suara itu terdengar sekali lagi. Jelas bahwa pihak lain agak takut. He he, tidak perlu khawatir tentang itu. Tuan Muda Ketiga berkata sambil tersenyum. Sesi sparing hari ini diadakan untuk bertukar petunjuk. Kami tidak akan menggunakan status kami sebagai anggota suku Sembilan Netermu untuk menindas orang lain. Kalian tidak perlu ragu. Selama ada yang menggunakan identitas Klan Sembilan Netermu, aku akan menanganinya tanpa pandang bulu. Aku rasa kakak seharusnya tidak keberatan. Ya, kakak ketiga benar. Semua duel hari ini harus adil. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Tampaknya rumor itu benar. Tuan Muda Kenam ini tidak disukai dalam keluarga. Di dalam kehampaan, suara itu tertawa lagi. Baiklah, karena Tuan Muda Pertama dan Tuan Muda Ketiga telah menjaminnya, maka aku tidak akan menahan diri. Hari ini, saya ingin merasakan sendiri seberapa hebat sebenarnya sang jenius legendaris yang tak tertandingi ini. Berdengung. Kehampaan beriak dan sesosok tubuh keluar. Sosok itu adalah seorang pria yang tampak seperti pria parubaya. Dia tidak tinggi, tetapi dia sangat berotot. Saat dia muncul, dia memancarkan aura dingin yang menusuk. Terutama tatapannya, terlalu tajam. Itu sebenarnya adalah pedang suci bintang tujuh. Semua orang di sekitar berteriak kaget. Ini akan menjadi menyenangkan. Iya, mereka tidak menyangka kalau itu adalah pedang suci bintang tujuh. Pedang tujuh bintangnya adalah yang terbaik di dunia. Ini juga merupakan sage lapisan surgawi kedua. Benar saja. Kabarnya, saat Longzi memperoleh lima kemenangan berturut-turut, pendekar pedang bintang tujuh sudah bersiap untuk menyerbu istana prajurit suci. Namun, dia terlambat selangkah. Saat dia tiba, Longzi sudah pergi. Karena itu, mereka berdua tidak bertarung. Sekarang setelah seseorang mengalahkan Longzi, dia tentu akan mencari orang itu. Mereka semua memandang Lin Suan. Mereka tidak tahu apakah anak ini sekuat yang dikatakan rumor. Ataukah ia hanya beruntung dan mendapat ketenaran yang tidak pantas. Kita tunggu saja. Kita akan segera tahu. Kalau dia lemah, bisa jadi dia akan langsung dibunuh oleh pedang suci bintang tujuh di tempat. Nak, aku tidak akan mengganggumu. Kau yang memulai, Sang Santo Pedang Bintang Tujuh mencabut Pedang Bintang Tujuh miliknya. Pedang panjang itu dihiasi dengan tujuh bintang. Cahayanya sangat menyilaukan. Pedang itu bergoyang pelan dan cahaya pedang bersinar ke segala arah. Kekosongan itu tidak dapat menahannya. Itu pedang yang bagus. Lin Suan menyipitkan matanya dan mengangguk sedikit. Namun, dia tidak mengambil langkah pertama. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang. Anda adalah penantang. Anda yang memulai. Juga, apakah Anda ingin saya memberi Anda tiga gerakan? Orang-orang di sekitarnya gempar. Memberinya tiga gerakan. Nak, kau tahu siapa yang kau hadapi. Dia terlalu muda dan tidak tahu tempatnya. Dia mungkin sudah mati kali ini. Huh, dia sedang mencari kematian. Wajah Seven Star Swordsain menjadi gelap. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengayunkan pedangnya. Pedang panjang itu membawa hukum langit dan bumi. Pedang itu turun dan aura mengerikan menyebar ke segala arah. Semua orang menghela nafas. Pedang suci bintang tujuh menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak memberi Lin Suan kesempatan sedikitpun. Berdengung. Lin Suan menggeser posisinya dan mengeluarkan hantu untuk menghindari serangan pertama. Niat membunuh yang mengerikan itu menghancurkan tempat di mana dia berada. Bangunan di sekitarnya tidak terpengaruh sama sekali. Orang bisa membayangkan betapa tepatnya kendali pedang suci bintang tujuh itu. Pedang suci bintang tujuh menyerang lagi setelah serangan pertamanya meleset. Pedang itu meleset seperti bima sakti. Lin Suan mengeluarkan bayangan lain dan dengan cepat menghindar. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Sungguh teknik tubuh yang luar biasa. Dia benar-benar bisa menghindari dua serangan dari Seven Star Sword Sein. Pedang suci bintang tujuh meraung. Nak, kau menyelinap. Apa kau tidak berani melawan? Maumu. Lin Suan menghentakkan kakinya dan tidak mundur. Dia menghadapi serangan ketiga dari Seven Star Sword Sein. Serangan ini bahkan lebih mengerikan. Tiga bintang di atasnya sudah menyala. Itu cukup untuk membelah langit. Dentang. Percikan api beterbangan. Tempat di mana mereka berdua berada langsung berubah menjadi lubang hitam. Namun, mereka berdua mengendalikannya dengan sangat baik. Tidak ada jejak energi yang bocor keluar. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Namun, ketika mereka melihat lebih dekat, bola mata mereka hampir jatuh. Mereka melihat Lin Suan berdiri di sana. Dia mengulurkan dua jari dan menjepit bilah pedang bintang tujuh. Dia menangkis serangan ketiga hanya dengan dua jari. Orang-orang ini merasa bahwa mereka menjadi gila. Bagaimana ini mungkin? Itu memang pedang yang bagus. Lin Suan memegang bilah pedang itu dengan jari-jarinya dan melihatnya dengan saksama. Dia mengangguk sedikit. Wajah Seven Star Sword Sein berubah drastis. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan itu sama kuatnya dengan rumor yang beredar. Dia tidak berani ceroboh. Dengan suara gemuruh, bintang keempat menyala. Kekuatan pedang tujuh bintang di tangannya meletus lagi. 3.504 Sein pedang bintang tujuh terkejut. Kekuatan ini sangat kuat, yang membuatnya terkejut. Dia tidak berani ceroboh. Dia berteriak, buka. Bintang keempat menyala, dan kekuatan pedang bintang tujuh di tangannya meledak lagi. Pedang tujuh bintang adalah senjata yang sangat menakutkan. Setiap kali bintang menyala, kekuatannya akan meningkat. Pada saat ini, keempat bintang menyala, dan kekuatannya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Benar saja, dalam sekejap, kekuatannya meningkat. Dia mendorong jari-jari Lin Suan dan kemudian menebas dengan kuat. Lin Suan sedikit terkejut, tetapi dia tidak peduli. Dia menamparnya. Dengan suara berdenting, pedang itu bertabrakan dengan pedang tujuh bintang lagi. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Lin Suan tidak bergerak. Seven Star Sein terus mundur. Dia menerobos kekosongan, dan tangannya bergerak lagi. Tidak ada gunanya. Gunakan saja jurus pamungkasmu. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Kalau tidak, itu tidak cukup. Anak baik, aku akan menunjukkan jurus pamungkasku. Seven Star Saber Sein sangat marah. Dia menyadari bahwa lawannya sangat kuat, dan dia harus menghadapinya dengan kekuatan penuh. Tujuh bintang pada pedang di tangannya menyala. Sein pedang bintang tujuh sangat kuat pada saat ini. Tujuh bintang selas dari biduk besar. Pedang itu menebas bagaikan tujuh bintang biduk. Dikatakan bahwa hukum langit dan bumi terlalu menakutkan. Di antara orang-orang suci di surga kedua, tidak banyak yang bisa menghalangi pedang ini. Ekspresi Lin Suan menjadi serius. Pedang ini telah menarik perhatiannya. Dia mengulurkan telapak tangannya. Tangan emas yang dipadukan dengan lima hukum unsur itu tampaknya telah berubah menjadi seekor naga raksasa, yang mencengkeram ke depan. Telapak tangannya seperti kepala naga, menggigit pedang tujuh bintang. Kemudian, lengannya bergetar seperti naga raksasa yang mengayunkan ekornya. Kekuatan dahsyat itu mencabik-cabik pedang tujuh bintang biduk. Berdengung, berdengung. Seven Star Saber Saint terdorong mundur. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, lima hukum unsur keluar dari tubuh Lin Suan, membentuk lima bintang berturut-turut. Kekuatan yang mengerikan itu bagaikan tirai langit, menyelimuti Santo Bintang tujuh. Santo Pedang Bintang tujuh mengayunkan pedangnya dengan gila-gilaan, tetapi dia ditekan. Seluruh prosesnya tampak lambat, tetapi mereka berdua menyerang dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, hasilnya sudah diputuskan. Semua orang tercengang. Seven Star Saber Saint benar-benar ditekan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Seven Star Saber Saint adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Di Alchemy Gold, reputasinya sangat kuat. Pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan seorang junior muda. Aku kalah. Setelah berjuang puluhan kali, Seven Star Saber Saint tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Lin Suan bertanya. Dia benar-benar yakin. Dia sungguh-sungguh yakin. Saint Pedang Bintang tujuh tidak berdaya. Dia tidak bisa menembus kesejajaran bintang lima. Lin Suan menarik kembali penjajaran bintang lima dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Fatih melompat keluar dan tertawa terbahak-bahak. Seven Star Saber Saint, terima kasih telah membiarkanku menang. Wajah Seven Star Saber Saint berubah jelek. Dia berbalik dan pergi. Dia terlalu malu untuk tinggal di sini. Fatih melanjutkan. Siapa lagi yang ingin menguji keterampilan saudaraku? Silakan saja, ini sepenuhnya adil. Banyak orang suci di sekitar terdiam. Bahkan orang suci Pedang tujuh bintang telah dikalahkan dalam sekejap. Akan sulit bagi mereka untuk berhasil jika mereka melangkah maju. Karena tidak ada yang ingin menantangnya, Lin Suan berubah kembali. Selanjutnya, para Saint lainnya maju untuk bertanding. Itu juga sangat menarik. Mata Lin Suan berkedip. Fatih berdiri di samping dan memperkenalkan setiap orang suci kepada Lin Suan. Di antara mereka, para ahli dari Istana Burung Vermilion dan Lembah Delapan Sunyi membuat beberapa gerakan, yang menyebabkan banyak orang berseru. Tuan Muda tertua dan Tuan Muda ketiga tersenyum puas. Orang-orang ini sekarang mengikuti mereka. Di antara mereka, Tuan Muda Lei duduk diam di sana. Matanya dipenuhi dengan kesombongan yang tak berujung. Seolah-olah pertarungan di sekitarnya tidak layak untuk diperhatikan. Ekspresinya akhirnya menimbulkan ketidakpuasan seorang suci. Orang suci itu menonjol. Tuan Muda, mengapa Anda begitu meremehkan? Apakah kamu meremehkanku? Keluar dan bertarung. Itulah santo matahari terbenam. Banyak orang berseru. Ketika orang suci itu keluar, ia dikelilingi oleh bayangan matahari terbenam. Hal itu membuat orang-orang merasa sangat sedih. Semua orang bersedih. Seakan-akan mereka ingin mengakhiri hidup mereka. Sungguh daul langit dan bumi yang mengerikan. Itu benar-benar dapat memengaruhi suasana hati orang lain. Lin Suan juga sangat terkejut. Daul langit dan bumi tidaklah biasa. Di antara mereka, banyak orang bijak mencibir. Mereka juga sangat tidak puas dengan Tuan Muda Lei. Ekspresi Tuan Muda Lei seolah-olah dia tidak menganggap serius mereka. Apa yang bisa dibanggakan? Namun, orang-orang dari istana burung Vermilion, Lembah Naga, dan istana Delapan Desolate semuanya menggelengkan kepala dan mencibir. Orang-orang ini berani memprovokasi Tuan Muda Lei. Mereka benar-benar mencari kematian. Tuan Muda Lei sedang meminum anggur spiritualnya sambil menyingkirkan sein matahari terbenam dan mendengus. Sampah sepertimu tidak sebanding denganku. Apakah tamu, sang santo matahari terbenam langsung marah? Apapun yang terjadi, dia tetaplah seorang santo yang berpengalaman. Terlebih lagi, dia adalah santo surga kedua. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia hanyalah seorang pemuda. Paling-paling, dia adalah sein surga kedua. Dia tidak pernah kalah dari siapapun yang selevel dengannya. Beraninya pihak lain menyebutnya sampah. Matahari terbenam di tubuhnya menjadi semakin suram. Gelombang kesedihan melonjak dari tubuhnya dan menyapu ke arah depan. Seketika, orang-orang di arah itu tak kuasa menahan tangis. Aura kesedihan itu membuat mereka merasa putus asa dan bahkan hancur. Huff! Tuan Muda Lei mendengus. Rasa dingin muncul di matanya. Beraninya kau menyerangku. Kamu sedang merayu kematian. Siapa yang akan memberinya pelajaran untukku? Meskipun dia marah, dia tidak berniat menyerang. Sebaliknya, dia berkata kepada orang-orang di sampingnya. Aku akan pergi. Pada saat itu, sosok di sampingnya berdiri. Itu adalah seorang pemuda lainnya. Dia berambut pendek dan membawa sebuah pita besar di punggungnya. Busur besar itu sudah tua dan bahkan ada retakan di beberapa bagiannya. Jelaslah bahwa busur sudah ada sejak lama. Busur sudah pasti diwariskan dari zaman kuno. Setelah dia keluar, dia menatapsein matahari terbenam dan mencibir. Orang tua, beraninya kau melawan Tuan mudaku. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu harus melewatiku terlebih dulu. Sambil berbicara, dia memegang busur besar di punggungnya. Huff, beraninya kau meremehkanku. Anda ingin pembantu yang melakukannya. Sang Santo Matahari Terbenam mendengus. Matahari Terbenam tanpa akhir. Dia langsung menyerang. Hukum-hukum yang mengerikan membentuk alam Matahari Terbenam. Matahari Terbenam muncul dan menyelimuti sekelilingnya. Segala sesuatu di sana tampak putus asa. Pemuda berambut pendek itu mendengus. Pola dao yang mengerikan muncul di tubuhnya satu demi satu untuk menahan perasaan putus asa. Pada saat yang sama, dia menarik busur besar di tangannya. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan busur langit. Ruang. Dengan suara keras, busur langit bergetar dan mengeluarkan suara keras. Sebuah anak panah melesat dan menembus dunia keputus asaan, menuju Matahari Terbenam. Tabrakan itu terjadi saat Matahari Terbenam, mengakibatkan langit dan bumi bergetar. Tubuh Sunset Sein bergetar. Ekspresinya berubah dan dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya dipenuhi kengerian. Berengsek. Saya akan membunuhmu. Sang Sein Matahari Terbenam raung. Beraninya seorang pelayan dari pihak lain melawannya. Matahari Terbenam yang tak kenal ampun. Matahari Terbenam berputar dan aura keputus asaan yang lebih mengerikan menyebar. 3.505. Kau sedang mencari kematian. Orang tua, aku akan membuatmu putus asa hari ini. Pemuda berambut pendek itu tertawa gila sambil melepaskan kekuatannya tanpa ampun. Dia menarik skyward bow hingga penuh. Kali ini, hukum di tubuhnya membentuk tiga anak panah yang melesat keluar satu demi satu. Mereka menembus Matahari Terbenam. Wah! Hukum telah dilanggar. Sang Sein Matahari Terbenam memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah karena terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menjadi gila. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin, terutama para sage dari Venus. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Bukankah dia terlalu kuat? Apakah dia hanya pengikut Tuan Mudalei? Lalu seberapa kuatkah Tuan Mudalei? Mereka tidak berani membayangkan. Pemuda berambut pendek itu menyimpan busur langit dan mencibir. Siapa lagi yang tidak yakin? Adegan ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Lin Suan. Itu adalah adegan yang menekan. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Mata Lin Suan berkedip. Menarik. Kelompok orang ini tidak biasa. Akan tetapi, dia belum berencana untuk bergerak. Tepat saat itu, terdengar suara samar dari langit. Biar aku yang melakukannya. Suara terdengar di antara langit dan bumi. Kemudian, sesosok tubuh masuk. Orang ini tampak sangat muda. Ia mengenakan jubah hitam. Ia melangkah maju dan muncul di tengah lapangan. Siapa orang ini? Orang-orang di sekitarnya berdiskusi. Bahkan Sein Matahari Terbenam pun kalah. Jelas, orang yang ingin bergerak harus lebih kuat dari Sein Matahari Terbenam. Namun, Sein Matahari Terbenam sangat terkenal. Semua orang tahu siapa yang lebih kuat darinya. Namun, pendatang baru ini tampak asing. Tidak ada yang tahu siapa dia. Maka semua orang mulai berdiskusi dengan bersemangat. Lin Suan, di sisi lain, tersentak kaget. Dia duduk tegak dan menatap sosok berjubah hitam itu dengan ekspresi tertarik. Si gendut di sebelahnya bertanya, Kakak, kamu kenal orang ini? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalnya. Namun, aura orang ini tidak biasa. Si gendut menatapnya dengan serius cukup lama, tetapi tetap tidak dapat memahami apa yang istimewa dari dia. Anda. Pemuda berambut pendek dengan busur langit itu memandang pria berjubah hitam itu dengan jijik. Namun, pria berjubah hitam itu bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia melihat kekejauhan. Lei Qianzong, lakukan sendiri. Tidak ada gunanya mengirim sampah. Semua orang terkejut. Apakah pihak lain sedang berbicara dengan Tuan Lei kali ini? Seperti yang diduga, kelopak mata Tuan Muda pertama dan Tuan Muda ketiga berkedut liar. Pemuda berambut pendek itu bahkan lebih marah. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Muda ku seperti ini. Matilah demi aku. Sambil berbicara, dia sekali lagi menembakkan Skyward Bow. Hukum nomologis di tubuhnya mengembun, membentuk tiga busur dan anak panah yang melesat ke arahnya. Gerakan inilah yang berhasil mengalahkan Sunset Sein. Pada saat ini, gerakan mematikan ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya berseru kaget. Namun, lelaki berjubah hitam itu tampaknya tidak peduli. Ia mengeluarkan sebilah pedang hijau tua dari kekosongan. Bilah panjang itu patah di bagian tengah, dan bagian yang tersisa banyak retak. Perasaan ini sangat mirip dengan Skyward Bow. Tria berjubah itu memegang pisau tempa hitam di depannya. Ledakan, ledakan. Ketiga anak panah itu menghantam pedang dengan suara yang memekakkan telinga. Hukum langit dan bumi yang kejam tampaknya mampu melahap segalanya. Namun pedang yang patah itu bagaikan gunung, tembok yang menghalangi semua hukum. Bersenandung. Lalu, lelaki berjubah hitam itu mengayunkan pedang patahnya, lalu seberkas cahaya hijau tua membelah langit dan bumi, membelah hukum-hukum di hadapannya. Kemudian, ia menghantam Skyward Bow. Dengan suara ledakan, busur langit terlempar. Pemuda berambut pendek itu juga terlempar. Ada bekas pedang di tubuhnya yang hampir membelahnya menjadi dua. Saya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Saya tidak ingin membunuh siapapun. Pergilah, Lei Qianzong. Kamu benar-benar tidak ingin bertarung. Suara tenang yang sama terdengar. Ekspresi semua orang berubah. Orang ini terlalu kuat. Dia mengalahkan Skyward Bow dengan satu tebasan. Kita harus tahu bahwa Skyward Bow telah mengalahkan Sunset Saint. Kekuatannya tak terbayangkan. Namun sekarang, dia dengan mudah dikalahkan oleh seseorang. Siapakah pria berjubah hitam ini? Apakah dia seorang santo surga ketiga? Mereka tidak berani membayangkan seorang suci surga ketiga yang begitu muda. Si gendut di samping menghirup udara dingin. Sial, orang ini terlalu kuat. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata Lin Suan dan berbalik untuk melihat Lin Suan. Benar saja, ekspresi Lin Suan serius saat dia menatap sosok itu. Lin Suan terkejut. Orang ini kuat sekali. Dia adalah pemuda terkuat yang pernah dilihatnya sejauh ini. Siapakah orang ini? Apakah dia berasal dari tempat yang sama dengan Tuan Mudalei? Sepertinya mereka saling mengenal. Tuan Muda Ketiga dan Tuan Muda Pertama semakin mengerutkan kening, terutama Tuan Muda Pertama. Tuan Muda Lei adalah tamu penting yang diundangnya. Statusnya tak tertandingi. Sekarang, seseorang berani memprovokasinya. Ekspresinya berubah. Dia ingin memarahi, tetapi dihentikan oleh Lei Qianzong. Lei Qianzong melihat ke depan dan berkata dengan dingin. Aku tidak menyangka kau akan mengikutiku ke sini. Apakah kamu datang ke sini untukku? Pria berjubah hitam itu tertawa. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Saya di sini untuk memilih orang-orang jenius untuk kota suci. Ekspresi Lei Qianzong berubah jelek saat mendengar ini. Sialan, tujuan orang ini sama dengan tujuannya. Orang-orang di sekitarnya gempar. Tempat seperti apa kota suci itu? Orang ini juga ada di sini untuk memilih orang-orang jenius. Semua orang di sini berasal dari keluarga papan atas. Siapakah yang akan meninggalkan sekte dan keluarganya sendiri untuk bergabung dengan kekuatan lain? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Karena kamu di sini, orang-orang itu juga pasti ada di sini, kan? Sialan, ekspresi Lei Qianzong berubah jelek. Dia lalu berkata, kau gila. Kalau kau mau berkelahi, cari saja orang lain. Aku tidak tertarik. Apakah dia tidak tertarik, atau dia tidak berani? Pria berjubah hitam itu mencibir. Kalau tidak berani, aku is saja kekalahanmu. Jangan gunakan alasan lain. Huff, Yuanmo, jangan terlalu sombong. Apakah kau benar-benar mengira aku tidak berani melawanmu? Hanya saja aku punya hal lain yang harus kulakukan. Aku tidak ingin berkelahi denganmu. Lei Qianzong berkata dengan dingin. Dia tidak berniat bertarung sejak awal. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi. Mengapa dia tidak bertarung? Apakah dia takut? Belum tentu. Mungkin ada alasan lain. Orang banyak menebak. Ekspresi Tuan Muda pertama berubah menjadi buruk. Bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum dingin. Pengecut. Apakah tamu? Suara Lin Xuan tidak keras, tetapi terdengar dari sisi lain. Wajah Tuan Muda pertama menjadi gelap. Old Six, awasi orang-orangmu. Ekspresi si gendut berubah. Dia tidak menyangka bosnya akan mendengar keluhannya. Pada saat yang sama, dia merasa getir. Ada banyak orang yang berbicara, tetapi Lin Xuan menargetkannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menatap Lin Xuan. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Apa? Apakah aku salah? Kalau dia bukan pengecut, kenapa dia tidak mau bertarung? Tidak apa-apa jika dia tidak sekuat yang lain, tetapi dia mencari alasan. Jika itu bukan pengecut, lalu apa? Perkataan Lin Xuan membuat semua orang merinding. Identitas Tuan Muda Lei ini tidak biasa. Bahkan para adipati agung klan 9 Netebert harus memperlakukannya dengan hormat. Identitas orang seperti itu pasti mengerikan. Pemuda ini berani memprovokasi dia. Apakah dia sudah bosan hidup? 3.506. Nak, kau sedang mencari kematian. Apa yang Anda tahu? Siapakah kamu berani membicarakan masalah Tuan Muda Lei? Lelaki dengan busur langit itu berteriak dingin. Lin Xuan mengangkat bahunya. Sampah sepertimu tidak punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku. Bukankah kau juga kalah dalam satu pukulan? Itu. Pemuda berambut pendek itu meraung dengan gila. Ia dikalahkan dalam satu pukulan, tetapi Lin Xuan hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 1. Lin Xuan hanyalah seekor semut di depannya. Beraninya orang sepertinya memprovokasi dia. Dia mencengkram busur langit sekali lagi dan membentuk anak panah. Anak panah itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan saat melesat ke arah Lin Xuan. Berdengung. Seberkas cahaya menyambar di langit dan semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pemuda berambut pendek itu memang gagal, tetapi itu tidak berarti dia lemah. Pria berjubah hitam itu terlalu kuat. Perlu diketahui bahwa pemuda berambut pendek itu telah dengan mudah mengalahkan Sunset Sein. Seberapa kuatkah Sunset Sein? Semua orang tahu itu dengan jelas. Oleh karena itu, ketika mereka melihat pemuda berambut pendek itu menyerang lagi, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tahu bahwa pemuda berambut pendek itu sudah mati. Mereka bertanya-tanya di mana Tuan Muda Kenam menemukan orang yang sembrono kali ini. Benar sekali. Apakah dia pikir dia bisa pamer setelah mengalahkan Long Si? Pemuda berambut pendek itu jelas bukan seseorang yang bisa dilawannya. Wajah si gendut berubah. Kakak, kali ini kau dalam masalah besar. Lari. Namun, Lin Suan tidak melarikan diri. Dia malah menunjukkan ekspresi jijik. Bertarung dengannya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih anak panah itu. Pada saat yang sama, dia melakukan transposisi bintang. Anak panah itu terbang kembali dengan kekuatan yang bahkan lebih aneh dan mengerikan. Berdengung. Ledakan. Ada kilatan cahaya dan suara yang menggetarkan bumi terdengar. Jalan agung langit dan bumi sedang bergerak. Pemuda berambut pendek itu menjerit ketika sebuah lubang berdarah muncul di bahunya. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Pemuda berambut pendek itu benar-benar terluka. Terlebih lagi, dia terluka oleh serangannya sendiri. Bagaimana mungkin? Apa yang baru saja terjadi terjadi dalam sekejap. Orang-orang itu bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Hanya pria berjubah hitam yang tampak terkejut saat menatap Lin Suan. Menarik. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Di sisi lain, pihak Tuan Muda sulung tampak tenang. Mereka tidak percaya bahwa pemuda berambut pendek itu telah dilukai oleh seseorang. Mulut si gendut menganga lebar. Astaga, apa aku sedang bermimpi. Dia tahu Lin Suan sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Lin Suan sekuat ini. Sialan, beraninya kau menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Pemuda berambut pendek itu meraung dengan marah. Di belakang, wajah Tuan Muda Lei sangat dingin. Lin Suan tertawa. Sudah ku bilang kau hanya seekor semut. Kau sama sekali bukan tandinganku. Biarkan Tuan Muda mu bertarung. Jika Tuan Muda mu tidak keberatan dengan hidup dan matimu, aku dapat mengirimmu ke Yellow Springs. Setelah berbicara, Lin Suan tidak lagi memperhatikan pihak lain. Sebaliknya, dia menatap langsung ke Lei Qianzong. Ekspresi Lei Qianzong sangat jelek. Sejak kapan seorang sein lapisan pertama berani bersikap begitu sombong di depannya? Orang harus tahu bahwa identitasnya sangat tidak biasa. Bukankah Tuan Muda klan Sembilan Netehbar, Istana Burung Vermilion, dan Istana Delapan Arah semuanya ingin mengikutinya? Seorang suci lapisan pertama tidak ada bedanya dengan semut di depannya. Namun kini, seekor semut berani menantangnya. Sepertinya sudah waktunya baginya untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Dia melambaikan tangannya, menghentikan pemuda berambut pendek itu dan berkata, kembalilah. Sambil berbicara dia berdiri. Saat dia berdiri, pemuda berambut pendek itu tertegun. Namun, dia segera menunjukkan senyum dingin. Nak, biarkan Tuan Muda ku bertarung. Kau pasti mati. Orang-orang di sekitarnya juga gempar. Apakah Tuan Muda Lei benar-benar akan bertarung? Tuan Muda tertua, Istana Burung Vermilion, dan orang-orang Istana Delapan Arah juga terkejut. Sepertinya Tuan Muda Lei benar-benar marah. Baiklah, nak, kau berhasil membuatku marah. Karena kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Lei Qianzong berjalan keluar dan menatap Lin Suan dengan dingin. Lin Suan juga berdiri dan melangkah maju. Bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Kamu benar-benar berani keluar dan bertarung. Benar-benar kejutan. Dulu, ketika seorang ahli menantang Anda, Anda mengatakan bahwa tidak nyaman bagi Anda untuk bertarung dan Anda tidak ingin bertarung. Mengapa Anda bersedia bertarung sekarang? Itu berarti bukan karena kamu tidak nyaman untuk berperang, tetapi karena kamu takut dan tidak berani berperang. Apa salahnya kalau aku menyebutmu pengecut? Ketika kata-kata itu keluar, orang banyak menjadi gempar. Ekspresi pria berjubah hitam itu menjadi sangat menarik. Menarik, sangat menarik. Ekspresi Lei Qianzong sangat jelek. Sialan, lawan benar-benar memasang jebakan. Yang lain berdiskusi dengan heboh. Memang, sebelumnya, Lei Qianzong tidak mau bertarung bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Sekarang, dia benar-benar akan bertarung. Bukankah ini berarti Lei Qianzong takut pada pria berjubah hitam itu? Bahkan orang-orang tuan muda tertua pun terkejut. Siapakah pria berjubah hitam ini? Bisakah dia benar-benar membuat Lei Qianzong takut? Anak yang sangat tajam lidahnya. Aku heran apakah kau masih bisa berbicara fasih seperti itu saat kau disiksa olehku dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suara Lei Qianzong dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dia benar-benar marah. Dia harus mencabik-cabik anak tercela di depannya ini menjadi berkeping-keping. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk jarinya. Seberkas petir menyambar bagaikan naga sungguhan, bersiul di angkasa. Kali ini, dao langit dan bumi terlalu mengerikan. Ia membawa aura yang dapat menghancurkan segalanya, menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak. Ya ampun, tuan muda Lei ini benar-benar kuat. Mereka mengira ia memiliki reputasi yang tidak pantas, tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak lagi berlaku. Para Saint di sekitarnya ketakutan setengah mati. Karena serangan biasa ini bahkan lebih mengerikan daripada serangan dari Skyward Bow. Tuan muda Lei ini jelas tidak sederhana. Huff, beraninya kau memfitnah tuan mudaku. Matilah dengan patuh. Di belakang, pemuda berambut pendek dan yang lainnya mencipir. Mereka memiliki kepercayaan penuh pada tuan muda mereka. Lin Suan juga menunjukkan ekspresi terkejut. Kali ini, ekspresinya jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan pihak lain di Gunung Sembilan Naga. Tampaknya lawan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Baiklah, aku akan bermain dengannya. Dengan suara gemuruh, sebuah tinju emas dilancarkan, membawa aura yang tak tertandingi. Ledakan. Tinju itu menghantam cahaya jari, memancarkan cahaya yang terang-benderang. Dua tau langit dan bumi saling berbenturan di langit, menghancurkan sembilan langit dan menciptakan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, keduanya menghilang. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Apakah ini semua yang kamu punya? Itu biasa saja. Itu sama sekali tidak sesuai dengan statusmu. Mungkinkah reputasi Anda tidak pantas? Semua orang ketakutan. Ada apa dengan orang ini? Orang suci surga pertama ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Ya Tuhan, mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? 3.507. Mereka semua menjadi gila. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Lei Qianzong juga menjadi gila. Bagaimana lawannya bisa memblokir serangannya? Dia seorang jenius dan tidak punya masalah bertarung di atas levelnya. Selain itu, dia tidak peduli dengan orang-orang di bidang bintang ini. Tetapi sekarang, ada seseorang dengan tingkat kultifasi lebih rendah darinya yang mampu menghalangi serangannya. Dalam sekejap, dia teringat bahwa ada seseorang yang menantangnya di Gunung Sembilan Naga. Orang itu juga semut alam lapisan pertama. Sekarang, ada semut alam lapisan pertama lainnya. Sial, bagaimana mungkin ada begitu banyak jenius yang menentang surga? Atau adakah hubungan antara keduanya? Mata Lei Qianzong bersinar dengan kilat dan tanda. Seolah-olah dia ingin melihat apa yang dipikirkan Lin Fan. Lin Suan mencibir. Jangan lihat, kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu hanya memblokir satu seranganku. Apa yang membuatmu sombong? Lei Qianzong membentuk segel dengan jari-jarinya. Tiba-tiba, hukum petir menyebar dari tubuhnya dan membentuk sepasang sayap petir. Setelah terbuka, itu seperti bila petir surgawi yang membelah angkasa dan menebas ke arah Lin Suan. Lin Suan tidak takut dan segera menyerang. Keduanya bertukar puluhan pukulan, mengguncang langit dan bumi. Mereka sama-sama seimbang. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah mereka seimbang? Semua orang menjadi gila, terutama mereka yang berada di pihak tuan muda tertua. Mereka sangat yakin pada Lei Qianzong, tetapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Saint Realm lapisan pertama. Ini membuat mereka bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang jenius. Namun, mereka hanya memiliki keraguan. Tidak seorang pun berani mengatakan apapun karena mereka dapat mengetahuinya dari gelombang kejut dan dao langit dan bumi. Lin Fan memang kuat, luar biasa kuatnya. Bukan karena Lei Qianzong lemah, tetapi karena Lin Suan terlalu aneh. Mereka belum pernah mendengar tentang Saint Realm lapisan pertama yang memiliki kekuatan seperti itu. Bocah sialan, kau benar-benar membuatku marah. Mati saja, Lei Qianzong meraung, irisan langit api petir. Dao yang mengerikan berdenyut saat guntur dan api berubah menjadi bila es dan api yang menebas ke arah Lin Fan. Aura pembunuh dengan cepat menyebar antara langit dan bumi. Weng! Lin Suan mengangkat tangannya dan menyerang dengan five-star alignment. Itu seperti diagram dao yang berputar di antara langit dan bumi. Hujan badai. Serangan Lei Qianzong sekali lagi terlempar, meledak sekali lagi. Kali ini, petir yang tak berujung itu hancur berkeping-keping. Energi samudera dapat menghancurkan segalanya. Para Saint alam lapisan kedua gemetar hebat. Karena mereka menyadari bahwa di bawah kekuatan ini, mereka tampaknya tidak mampu melawan sama sekali. Lin Suan juga terkejut. Betapa dahsyatnya kekuatan petir itu. Telapak tangannya terus bergerak, dan satu demi satu gunung emas melayang dari tangannya. Pedang petir di tangannya berubah menjadi tombak petir saat dia menusukkannya ke depan. Titik 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 1. T. Semua orang menjadi tegang. Bahkan jantung meng-meng berdebar kencang. Di sisi lain, lelaki berjubah hitam itu menyipitkan matanya. Ia melihat pemandangan itu dengan tatapan misterius. Bagaimana dia akan memblokirnya? Lin Suan tidak menghindar dari serangan itu. Sebaliknya, dia meraung. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang tak tertandingi. Cahaya itu begitu terang sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Dia mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang sembilan langit dan sepuluh bumi. Dia mengulurkan tangannya dan hukum yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk diagram naga. Lalu, dia membanting tangannya ke bawah. Dia menghantamkan tangannya ke tombak petir itu. Apa, dia ingin memblokirnya dengan tangan kosong. Semua orang merasa seperti menjadi gila. Tidak ada seorang pun di bawah alam lapisan ketiga yang dapat menahan tombak ini. Huh, dia sedang mencari kematian. Lei Qianjue mencibir. Dia pikir Chen Fan akan mati setelah serangan ini. Suara benturan yang menggetarkan bumi terdengar. Telapak tangan besar longtu bertabrakan dengan tombak petir, memancarkan riak energi penghancur dunia. Kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tombak yang begitu dahsyat tidak menembus telapak tangan Chen Fan. Sebaliknya, tombak itu retak karena hantaman diagram naga. Lalu, hancur. Bagaimana mungkin? Kekuatan yang sangat dahsyat. Apakah dia masih manusia? Teriakan dan jeritan memenuhi udara. Semua orang menjadi gila. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tuan tua tercengang. Menghuan menghela nafas lega. Tria berjubah hitam itu menatap Lin Suan seolah ingin melihat apa yang terjadi. Lin Suan menarik telapak tangannya dan mencibir. Kekuatanmu benar-benar tidak cukup. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau berhasil membodohi tuan besar klan 9 Nethebert. Karena aku sudah melihat kekuatanmu yang sebenarnya, sebaiknya kau minggir dari hadapanku. Ah. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa, terutama mereka yang mengetahui identitas Lei Kian Jue. Siapakah orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Banyak orang bahkan bertanya-tanya apakah orang ini adalah keturunan Kaisar Agung yang legendaris, yang nantian. Itu karena hanya penerus seorang Kaisar Agung yang mampu menandingi seorang jenius luar biasa dengan tingkat kultivasi seperti itu. Namun, orang-orang di Istana Burung Vermilion tahu bahwa itu bukan Yan Nantian karena Yan Nantian telah terbunuh. Sialan, aku marah sekali. Lei Kian Jue sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, lelaki berjubah hitam itu berbicara. Lei Kian Jue, kamu sangat lemah sehingga aku ingin bertarung denganmu. Tapi sepertinya kau bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dariku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa mendapatkan statusmu. Brengsek, Yuan Mo, jangan terlalu sombong. Dan kau, Nak, apakah kau benar-benar mengira ini kekuatanku yang sebenarnya? Kalau saja aku tidak menyegel kultivasiku, aku bisa membunuhmu dengan satu serangan. Biarkan aku katakan padamu, kultivasi sejatiku adalah seorang petapa langit ketiga. Apa, seorang bijak surga ketiga? Semua orang menjadi gila. Mereka menduga bahwa pria berjubah hitam itu adalah seorang sage surga ketiga. Namun, mereka tidak punya bukti apapun. Mereka tidak menyangka bahwa Lei Kian Jue juga seorang petapa langit ketiga. Lagipula, pihak lain telah mengatakannya sendiri, jadi itu tidak boleh palsu. Tidak heran Lei Kian Jue begitu mulia. Dia adalah seorang sage surga ketiga. Di usianya yang begitu muda, kultivasinya tak tertandingi. Benar sekali, Nak, Tuan Muda Lei kita adalah seorang sage surga ketiga sejati. Beraninya kau memprovokasi dia, berlututlah. Tuan Muda kita hanya menyegel kultivasinya. Kalau tidak, apakah menurutmu kau bisa mengalahkannya? Aku rasa kau bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun. Teman-teman Lei Kian Jue mencibir. Lin Xuan menyipitkan matanya. Seorang petapa surga ketiga. Jika memang demikian, itu akan terlalu mengejutkan. 3508. Dia belum pernah melihat seorang kultivator lapisan surgawi ketiga di usia yang begitu muda. Dari mana dia berasal. Bahkan Yan Nantian tidak memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan seperti itu. Tentu saja, pihak lain itu jauh lebih tua darinya dan Yan Nantian beberapa ratus tahun, tetapi dia masih dianggap muda. Tampaknya apa yang dikatakannya benar. Tidak heran pria berjubah hitam itu ingin melawannya. Tampaknya lelaki berjubah hitam itu juga seorang petapa surgawi lapisan ketiga. Dua orang bijak lapisan surgawi ketiga, keduanya berusia kurang dari seribu tahun. Dari mana orang ini berasal. Lin Xuan belum pernah mendengar tentang keajaiban seperti itu sebelumnya. Apakah sudah disegel? Baiklah, kalau begitu aku akan membuka segelmu. Biarkan aku melihat seberapa kuat seorang sage lapisan surgawi ketiga. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya dingin. Darah dan kinya mendidih. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang sage surgawi lapisan ketiga? Dia, Lin Xuan, tidak pernah takut pada siapapun. Dan hatinya dipenuhi kesombongan, ia memutuskan untuk bertarung sekuat tenaga. Di sisi lain, rune petir yang mengerikan muncul di tubuh Lei Qianzong satu demi satu. Semuanya dibentuk oleh dao besar. Terutama di dahinya, itu bahkan lebih mengerikan. Disitulah segel itu berada. Tanda petir di atasnya terus berkedip dan hampir terlepas. Pada saat itu, sesosok cantik melayang dari kejauhan. Begitu dia muncul, dia berkata dengan dingin, semuanya, tolong berhenti. Ulang tahun leluhur agung akan segera tiba. Saya harap Anda tidak membuat keributan besar. Semua orang menoleh untuk melihat. Fatih berseru, itu suster Yanran. Benar saja, orang yang datang adalah Nain Neter Yanran. Dia berpakaian ungu dan tampak seperti peri yang agung dan perkasa. Dia menghentikan keduanya. Lin Xuan tidak bergerak. Di sisi lain, mata Lei Qianzong bersinar dan tanda petir di tubuhnya menghilang. Baiklah, akan kuberikan sedikit wajah pada peri itu. Dia tidak bergerak, tetapi berbalik dan menatap Lin Xuan. Nak, kau beruntung. Aku tidak akan bertindak apapun demi ulang tahun fosil hidup itu. Tapi tunggu saja. Setelah ulang tahun, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Aku akan menunggu. Aku khawatir kamu tidak mampu. Lin Xuan juga mendengus dingin. Yanran berdiri tinggi di langit dan melihat pemandangan ini. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Lin Xuan. Dia sangat terkejut. Sebelumnya, dia hanya pernah melihat Lin Xuan sekali. Saat itu, Fatih mengatakan bahwa Lin Xuan adalah seorang jenius, tetapi dia telah melihat banyak orang jenius. Karena itu, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Namun, dia tidak menyangka orang ini begitu luar biasa hingga mampu memaksa Lei Qianzong melepaskan segelnya. Yu tahu betapa mengerikannya Lei Qianzong. Lei Qianzong bukan dari galaksi mereka, dia adalah seorang jenius dari batas astral kedua. Lintasan langit berbintang kuno itu sangat panjang, dan wilayah bintang tempat mereka berada dikenal sebagai batas astral pertama. Ini adalah lokasi asli jalur langit berbintang kuno. Jika mereka melangkah lebih jauh, mereka akan tiba di alam astral kedua. Kekuatan dunia astral kedua bahkan lebih mengerikan, dan para jenius bahkan lebih mengerikan. Misalnya, Hei Bifeng dan Lei Qianzong telah mencapai alam suci cakrawala ketiga sebelum mereka berusia seribu tahun. Itu sungguh mengerikan. Selain mereka, ada makhluk yang lebih mengerikan lagi di alam astral kedua. Sejujurnya, jika seorang jenius dari alam astral kedua datang ke alam astral pertama, dia akan mampu menghancurkan segalanya. Kecuali jika itu adalah penerus agung seperti Yan Nantian yang mempunyai kemampuan kedewaan superkuat, atau seorang jenius dari suku sembilan neter yang menggunakan artefak suci khusus, mereka pasti bisa melawannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa seorang Sein Langit pertama mampu melawan Lei Qianzong sedemikian rupa. Itu benar-benar di luar dugaannya. Tampaknya jika ada kesempatan, dia harus bertanya dengan benar siapa dia. Nak, tunggu saja, matilah kau. Ketika Lei Qianzong kembali ke tempat duduknya, pemuda berambut pendek di sebelahnya mengancam lagi. Lin Suan mencibir, aku mati. Saya pikir anda tidak tahu apa yang baik untuk anda. Bahkan tuanmu saja tidak berani bicara seperti itu kepadaku, beraninya seorang hamba rendahan sepertimu bersikap sombong di hadapanku. Kalau bukan karena suku sembilan neter, kau pasti sudah mati. Kau sedang mencari kematian. Pemuda berambut pendek itu gemetar karena marah. Lin Suan mencibir, apa? Kamu tidak yakin dan ingin bertarung? Baiklah, apakah kau berani meninggalkan suku sembilan neter bersamaku? Ayo kita pergi ke tempat lain untuk bertarung sampai mati. Saat kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Bahkan pemuda berambut pendek itu tercengang. Dia tidak menyangka Lin Suan berani mengatakan hal seperti itu. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Sejujurnya, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Lin Suan. Bagaimanapun, Lin Suan mampu melawan Lei Kian Zong hingga tak berdaya. Meskipun Lei Kian Zong telah menyegel kultifasinya, dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengannya. Melihat keraguannya, Lin Suan mendengus dingin. Apa? Kamu tidak berani. Karena kau tidak berani, maka nyahlah dan diamlah. Bahkan tuanmu tidak berani bersikap sombong di hadapanku. Nak, aku akan mengatakannya lagi. Aku, tuan muda jialei, telah menyegel kultifasiku. Kalau tidak, seorang Sein Langit Ketiga bisa membunuhmu dengan mudah. Pemuda berambut pendek itu membalas dengan wajah merah. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia tertawa. Betapa hebatnya, betapa hebatnya. Kau juga tahu bahwa gurumu adalah orang suci langit ketiga. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu, orang suci langit ketiga dapat dengan mudah membunuh orang suci langit pertama. Apa yang bisa dibanggakan? Ketika kata-kata itu keluar, semua orang terdiam. Memang, perbedaan kekuatan antara Sein Langit Pertama dan Sein Langit Ketiga terlalu besar. Jika Sein Langit Ketiga ingin bertarung, tidak ada yang bisa dibanggakan. Lin Suan melanjutkan, Kalau tidak ada yang bisa dibanggakan, kenapa kamu terus membicarakannya? Mungkinkah kekuatanmu hanya sebatas ini? Atau apakah Anda menganggap bahwa seorang Santo Langit Ketiga yang membunuh seorang Santo Langit Pertama dan berhasil adalah sesuatu yang patut dibanggakan? Sialan, apa yang ingin kau katakan? Wajah Lei Qianzong juga berubah dingin. Lin Suan mencibir, Apa yang ingin ku katakan? Saya ingin mengatakan, tidakkah kamu menyebut dirimu seorang jenius? Bukankah para jenius bertarung di atas level mereka? Kau adalah Orang Suci Langit Ketiga, mengapa kau tidak membunuh Orang Suci Langit Keempat dan Langit Kelima? Sebaliknya, Anda melawan Orang Suci Cakrawala Pertama. Di mana wajahmu? Lagi pula, meski kau menyegel kultifasimu, terus kenapa? Kau Sein Langit Kedua, kan? Bagaimana denganku? Aku adalah Sein Firmamen Pertama. Masih ada jarak satu firmamen di antara kita. Tapi, kau bahkan tidak bisa mengalahkanku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kamu banggakan. Jika aku adalah Orang Suci Langit Kedua, aku akan membunuhmu dalam hitungan detik. Orang Sepertimu bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang yang levelnya lebih rendah, apalagi bertarung di atas levelmu. Kamu, apakah kamu layak disebut jenius? Mata Lin Suan dipenuhi dengan penghinaan. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan tempur lawan tidak hanya mengejutkan, tetapi mulutnya juga mengerikan. Tidakkah dia melihat bahwa Lei Qianzong akan muntah darah? Benar saja, tubuh Lei Qianzong bergetar hebat. Dia hampir menjadi gila. Sejujurnya, dia benar-benar ingin melepaskan segel dan membunuh lawannya. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Lain kali kita bertemu, aku jamin kau akan mati. Setelah mengatakan ini, Lei Qianzong berbalik dan segera pergi. Teman-temannya di sampingnya segera mengikutinya. 3509 Ekspresi Tuan Muda Sulung berubah menjadi buruk. Awalnya, ia mengadakan sesi tanding ini untuk memamerkan kekuatannya dan memamerkan tamu terhormatnya, Lei Qianzong, agar semua orang iri padanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lei Qianzong akan menjadi orang yang mempermalukan dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah ia impikan. Sialan, orang ini yang mengacaukan rencananya. Dia menatap Lin Xuan dengan dingin, lalu melirik si gendut. Si gendut itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menjadi dingin. Sudah berakhir, aku telah menjadi sasaran Tuan Muda tertua. Namun, Lin Xuan tidak peduli sama sekali. Teman Taoise, bukankah kata-katamu agak berlebihan? Tuan Muda Sulung berkata dengan dingin. Lin Xuan berbalik. Oh, apa, kamu masih ingin menyelamatkan muka untuk sampah itu? Jangan buang-buang energimu, aku sudah memberi mereka banyak muka. Kalau tidak, apakah menurutmu dia berani melawanku di level yang sama? Mulut Tuan Muda Sulung berkedut, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Bertarung di level yang sama. Lucu sekali. Lin Xuan bahkan tidak bisa mengalahkan Tuan Muda tertua dengan kultifasinya di langit kedua. Jika dia berada di langit pertama dalam segel, dia mungkin akan dipukuli. Lin Xuan pergi, begitu pula Tuan Muda tertua. Mereka berdua pergi dengan marah. Sebab jika mereka tetap di sini, mereka mungkin akan menjadi gila karena marah. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka akan melihat kejadian seperti ini. Namun, pada saat ini, seseorang bertepuk tangan pelan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Sungguh menakjubkan. Sudah lama saya tidak melihat Tuan Muda Sulung Semara ini. Anda benar-benar telah membuka mata saya. Orang yang berbicara adalah Tuan Muda ketiga. Dia memang sangat senang. Karena di antara generasi muda klan sembilan netehbar, hanya Tuan Muda tertua yang berada di atasnya. Jika Tuan Muda tertua tidak beruntung, dia bisa menginjaknya. Sekarang ada orang yang bisa membuat Tuan Muda Sulung menderita. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Saudaraku, dengan tulus saya mengundang Anda lagi, apakah Anda berminat untuk bergandengan tangan dengan saya? Kita bisa menciptakan zaman kemasan bersama. Bergandengan tangan denganmu, Lin Suan menyipitkan matanya. Aku rasa kamu tidak lupa, kan? Kamu ingin menyerangku sebelumnya, dan bahkan ingin membunuhku. Baru saja, kau bahkan menggunakan Tuan Muda tertuamu untuk membunuhku. Apa kau pikir aku akan bergandengan tangan denganmu? Memang, Lin Suan juga meremehkan Tuan Muda ketiga. Tuan Muda ketiga ini terlalu jahat dan suka menggunakan cara-cara curang. Selain itu, ia telah bergabung dengan Istana Burung Vermilion dan Istana Delapan Angin. Mengapa Lin Suan bergabung dengan mereka? Fakta bahwa Lin Suan tidak menyerang Tuan Muda ketiga sudah memberikan banyak muka pada klan Sembilan Neter. Namun, Tuan Muda ketiga tampaknya tidak tahu. Dia bahkan berkata dengan bangga, Kakak, kamu salah. Tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan bersama. Jika kita bekerja sama, kita benar-benar dapat menggabungkan kekuatan kita. Mendengar ini, Fatih menjadi tegang. Sial, all three ini mencoba memburu saya lagi. Lin Suan menyipitkan matanya dan tersenyum. Begitukah, jika kamu benar-benar ingin bergandengan tangan denganku, itu bukan hal yang mustahil. Tapi apa, rekan Taoise, silakan beritahu saya. Saya pasti bisa melakukannya. Tuan Muda ketiga berkata tergesa-gesa. Sejujurnya, dia sedikit bersemangat saat ini karena dari penampilan sebelumnya, Lin Suan ini tidak lebih lemah dari Lei Qianzong. Jika dia dapat merekrut orang seperti itu ke sisinya, maka dia akan memiliki kekuatan untuk melawan bos. Bisa melakukan apapun. Bukankah ini agak terlalu arogan? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu meragukan kekuatanku? Jangan khawatir, tidak ada yang tidak bisa saya lakukan. Mata Tuan Muda ketiga bersinar dengan arogansi. Sekarang dia hanya kekurangan asisten yang kuat. Selama dia memiliki seorang jenius yang tak tertandingi di sisinya, dia pasti bisa bersaing untuk memperebutkan gelar nomor satu di antara generasi muda klan sembilan meter. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, apapun syaratnya, aku bahkan tidak akan mengerutkan kening. Apakah begitu? Lin Suan tersenyum tipis. Jika kau ingin bergandengan tangan denganku, caranya sangat mudah. Singkirkan semua orang tak dikenal di sekitarmu. Aku tidak perlu bersama sampah-sampah ini. Enyah. Sampah. Semua orang tercengang. Mereka merasa otak mereka akan meledak. Siapakah orang-orang ini selain Tuan Muda ketiga? Mereka adalah para ahli dari Istana Burung Vermilion dan Istana Angin Delapan. Seberapa mengerikan orang-orang ini, mereka jelas merupakan eksistensi yang dapat menekan seluruh dunia. Tapi di matanya, mereka hanya semut. Tuan Muda ketiga juga tercengang. Dia tidak menyangka Lin Suan akan mengajukan permintaan seperti itu. Dia tertegun sejenak. Di sampingnya, orang-orang dari Istana Burung Vermilion, Lembah Naga, dan Istana Angin Delapan sangat marah dan berdiri satu demi satu. Nak, apa yang kau katakan? Katakan lagi. Kamu ingin mati. Mereka benar-benar marah. Apa? Kamu tidak yakin kalau kamu sampah? Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin. Jika kamu tidak yakin, maka keluarlah dan bertarunglah. Pertarungan sampai mati. Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang diseberang hampir muntah darah. Sialan, pertarungan sampai mati. Benar-benar lelucon. Bahkan Lei Kian Zong tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana kita bisa naik dan menontonnya? Bukankah ini intimidasi? Mereka semua gemetar karena marah, tetapi tidak seorang pun berani menerima tantangan itu. Adegan itu menjadi sangat aneh sesaat. Banyak orang terdiam. Mereka tidak tahu mengapa Lin Suan berani bersikap begitu sombong. Faktanya, mereka tidak mengetahui kebencian antara Lin Suan, Lembah Naga, dan Istana Burung Vermilion. Faksi-faksi utama ini masih berada di Bintang Langya, bersiap untuk menangkapnya. Mengapa dia bersikap lunak terhadap para pengikut sekte ini? Anak sialan, beritahu kami namamu kalau kau punya nyali. Seekor burung kebanggaan langit dari Istana Burung Vermilion menggertakkan giginya. Lin Suan berkata dengan arogan sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Kamu, Anda tidak memiliki hak untuk tahu. Kau sedang merayu kematian. Si sombong langit itu meraung. Begitu dia selesai bicara, dia terlempar dengan sebuah tamparan. Separuh wajahnya hancur. Lin Suan menarik tangannya dan berkata dengan dingin, jika kamu mengatakan sepatah kata lagi, aku akan membunuhmu. Off. Orang-orang dari Istana Burung Vermilion sangat marah hingga mereka muntah darah. Namun, tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun. Orang-orang dari Lembah Naga dan Istana Delapan Angin tanpa sadar mundur dua langkah. Di sisi lain, wajah pangeran ketiga sangat pucat. Aku mengundangmu karena niat baik, tapi kau malah menyerang teman-temanku. Bukankah itu keterlaluan? Jangan lupa bahwa tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu tetaplah anggota generasi muda. Ini adalah wilayah suku Abismal. Dilihat dari nada bicaramu, apakah kau mengancamku? Lin Suan mencibir. Kamu bahkan tidak bisa bersikap sopan kepada orang bijak, dan kamu ingin merekrut orang-orang sombong. Bermimpilah. Aku mengakui bahwa kau benar. Ini memang wilayah suku Abismal, tapi bagaimana lagi? Dapatkah Anda mewakili suku Abismal? Pangeran ketiga tercengang, yang lainnya juga terdiam. Meskipun pangeran ketiga merupakan kebanggaan langit suku Abismal dan memiliki status yang luar biasa, tidak seorang pun akan percaya bahwa ia dapat mewakili suku Abismal. Kalau dia bilang fosil hidup itu pasti bisa mewakili suku Abismal. Pangeran ketiga, dia terlalu jauh. Bahkan pangeran tertua pun tidak memenuhi syarat. Karena kamu tidak dapat mewakili suku Abismal, apa hakmu untuk mengancamku dengan suku Abismal? Mungkin dalam dua hari, suku Abismal akan memperlakukanku sebagai tamu penting. Pada saat itu, kamu harus bersikap hormat saat melihatku. Memperlakukan Anda sebagai tamu penting. Bagus, 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 saya ingin melihat hak apa yang kamu miliki untuk mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Wajah pangeran ketiga pucat pasi. Ia melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Di sampingnya, para ahli dari Lembah Naga dan Istana Delapan Kaisar juga pergi. Sebelum mereka pergi, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pangeran pertama dan Lei Kianzong pergi bersama orang-orang mereka. Siapa yang mengira bahwa pangeran ketiga juga akan pergi bersama orang-orangnya? Selain itu, mereka semua dibuat marah oleh Lin Suan. Orang-orang ini mungkin akan muntah darah saat mereka kembali. 3510. Orang-orang di sekitar merasa itu tidak nyata. Di planet emas, siapa yang berani tidak sopan terhadap dua tuan muda dari ras sembilan neteh berk. Namun kini, seseorang benar-benar melakukannya. Dan tak seorang pun berani membantah. Itu adalah pemandangan langka yang terjadi sekali dalam seribu tahun. Saudaraku, kamu hebat sekali. Benar-benar membuka mata. Tidakkah kau lihat wajah cemberut bos dan all three? Haha, saya mungkin tidak akan melupakannya seumur hidup saya. Terlalu memuaskan. Fatih sangat gembira. Dia telah diganggu oleh mereka berdua sejak dia masih kecil. Sekarang setelah dia melihat wajah cemberut mereka, dia benar-benar merasa sangat senang. Dia menatap Lin Suan dengan tatapan bintang. Saudaraku, aku akan mengikutimu di masa depan. Kau bosku. Lin Suan tertawa saat mendengarnya. Apakah kamu tidak takut kalau klan sembilan neteh berdmu akan bertarung denganku? Fatih juga tertawa canggung. Memang, di wilayah ras sembilan neteh berd, dia masih tuan muda ras sembilan neteh berd. Sekarang, dia benar-benar harus mengakui seorang bos di depan semua orang. Kalau orang tua mereka tahu, mungkin mereka akan menamparnya sampai mati. Namun, Lin Suan tertawa dan berkata, kamu tidak perlu mengakui aku sebagai bosmu. Izinkan aku bertanya kepadamu, apakah kamu ingin menjadi bos generasi muda dari ras sembilan neteh berd. Mendengar itu, Fatih menghirup udara dingin. Kakak, apa maksudmu? Lin Suan tertawa dan kemudian menyampaikan suaranya. Maksudku, aku tidak suka all three dan bos. Dia memang benar. Dia tidak menyukai keduanya karena mereka berkolusi dengan orang-orang dari istana burung Vermillion. Dan dengan situasi saat ini, orang-orang itu pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Mungkin mereka bisa melakukan sesuatu. Anda mengatakan mereka akan menyerang kita. Tidak mungkin. Wajah Fatih penuh dengan keterkejutan. Meskipun hal seperti ini terjadi hari ini, Fatih merasa bahwa tidak mungkin itu adalah pembunuhan. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya berganti formasi. Setelah kembali, Lin Suan membentuk formasi. Kemudian mereka bersembunyi di formasi lain. Pada paru kedua malam itu, tiba-tiba beberapa bayangan gelap muncul di kehampaan dan menyerbu ke arah mereka. Formasi yang dibentuk Lin Suan adalah formasi ilusi. Di dalamnya terdapat ilusi dirinya, Meng Meng, dan Si Gendut. Pada saat ini, para pembunuh menyerbu ke arah hantu itu. Kekuatan orang-orang ini sangat mengerikan. Mereka semua adalah orang suci. Serangan mereka semua mematikan. Selain itu, senjata mereka diolesi racun. Peng-peng-peng. Ketiga pembunuh itu menyerang Fatih dan yang lainnya. Ketika belati itu menembus tubuh mereka, ketiga pembunuh itu segera mundur. Mereka sangat yakin karena racun ini sangat mengerikan. Selama ada yang menyentuhnya, tidak akan ada yang bisa bertahan hidup. Apa? Aku benar. Tersembunyi dalam formasi susunan lain, Lin Suan berkata samar. Wajah si gendut menjadi jelek. Jika bukan karena Lin Suan, dia pasti sudah terbunuh tanpa suara. Sialan, sialan, Fatih menggertakan giginya. Bro, katakan apa yang kau inginkan dariku. Aku akan mendengarkanmu. Sebelumnya, si gendut tidak terlalu mempermasalahkannya. Paling-paling, dia hanya akan diganggu. Namun sekarang, kakak dan kakak ketiga benar-benar ingin membunuhnya. Si gendut tidak tahan lagi. Karena pihak lain telah menyerang kita, tentu saja kita harus melawan. Namun, membunuh Tuan Muda pertama dan ketiga adalah target yang terlalu besar dan akan dengan mudah menyebabkan keributan. Masalah ini bisa ditunda. Anda bisa menanganinya secara perlahan di masa mendatang. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah melemahkan kekuatan di sekitar mereka sebisa mungkin. Kau ingin melakukan sesuatu pada orang di sekitarmu? Si gendut terkejut. Lin Suan mengangguk. Benar sekali. Setidaknya setengah dari masalah ini disebabkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Oleh karena itu, menyerang mereka dapat dianggap sebagai balas dendam. Tapi kami tidak punya cukup tenaga. Bisakah Anda mengatasinya sendiri? Lin Suan berkata, tidak masalah. Namun, saya masih memerlukan bantuan Anda. Fantasy dan aku akan membuat klon. Kemudian, kau akan membawa klon kami untuk mengunjungi Nine Neter Yanran. Tubuh asli Dream dan aku akan membunuh orang-orang itu. Dengan begitu, sekalipun kelak orang-orang itu mencurigai kita, dengan Sembilan Neter Yanran sebagai alibi, kita akan aman. Baiklah, mata Fatih berbinar. Kali ini, dia akan melakukan sesuatu yang besar. Selanjutnya, Lin Suan dan Fantasy masing-masing menciptakan klon. Fatih membawa kedua klon ini ke kediaman Nine Neter Yanran. Sementara itu, tubuh asli Lin Suan dan Fantasy tersembunyi di kehampaan. Mereka akan melakukan pembunuhan. Fantasy akan pergi ke kediaman Tuan Muda Ketiga dan membunuh para ahli istana burung Vermilion di sekitarnya. Adapun Lin Suan, dia akan bergerak di pihak Tuan Muda pertama. Kali ini, itu adalah pembunuhan. Karena itu, mereka akan bertindak sangat cepat. Jika mereka gagal, mereka akan mundur jauh. Di aula, Nine Neter Yanran memegang selembar batu giok di tangannya. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan keseriusan. Di luar, seorang pelayan segera masuk. Nona, Tuan Muda Kenam ada di luar untuk meminta audiensi. Tuan Muda Kenam, Nine Neter Yanran menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan mengangkat kepalanya. Dia bertanya, hanya dia. Pembantu itu berkata, tidak, selain Tuan Muda Kenam, kedua temannya juga bersamanya. Segera minta mereka masuk. Jilyu Yanran berdiri. Awalnya dia sangat tertarik pada Lin Suan dan ingin mencari kesempatan untuk menyelidikinya. Dia tidak menyangka Tuan Muda Kenam akan membawa orang ke sini. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia harus bertemu dengan anak ajaib yang misterius ini. Tuan Muda Kenam, silakan ikut dengan saya. Suster Yanran ingin bertemu dengan Anda. Pembantu di luar tersenyum. Fatih tersenyum. Dia segera membawa Lin Suan dan Doppelganger Fantasy ke aolah. Di sisi lain, di kediaman Tuan Muda pertama. Tuan Muda pertama awalnya telah menyiapkan jamuan makan untuk merayakannya, tetapi sekarang semua orang sudah tidak bersemangat lagi. Setelah Lei Kianzong kembali, dia menyendiri dan tidak keluar. Dia tampak sangat marah. Tuan Muda pertama pergi untuk mengundangnya beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menyerah. Pada saat yang sama, para ahli istana burung Vermillion, istana angin delapan, dan lembah naga di sampingnya juga memasang ekspresi jelek. Sialan, ini semua salah bocah terkutuk itu. Dia tidak hanya menyinggung Tuan Muda Lei, dia bahkan berani memprovokasi kita. Aku benar-benar ingin mencari kesempatan untuk membunuhnya. Jangan khawatir, kami sudah kembali dan mengatakan bahwa kami berhasil. Racun semacam itu pasti bisa membunuh mereka. Itu wajar saja. Racun ini dibawa dari alam astral kedua. Bahkan orang suci surga ketiga seperti dia tidak akan mampu menahannya. Semua orang mencibir. Tuan Muda pertama berkata, Baiklah, ada banyak hal yang harus dilakukan hari ini. Semuanya, beristirahatlah lebih awal. Dengan itu, dia pergi. Orang-orang itu juga kembali ke kamar masing-masing, baik untuk bercocok tanam atau beristirahat. Malam berangsur-angsur menjadi sunyi. Namun, mereka tidak tahu bahwa di langit, ada sosok yang berdiri seperti Dewa Iblis, menatap ke bawah dengan dingin. Racun dari alam astral kedua, Huff. Jadi kalian yang melakukannya. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Niat membunuh yang dingin muncul di mata Lin Suan. Dia sudah memiliki dendam dengan istana burung Vermilion dan pasukan besar lainnya. Sekarang setelah mereka menyerangnya lagi, hati Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh. Suara mendesing. Aura hitam muncul dari tubuhnya. Itu adalah Ki Iblis. Pada saat ini, Lin Suan langsung berubah menjadi Iblis. Tombak penghancur besar juga ditarik keluar olehnya. Wajahnya tertutupi, hanya sepasang mata dingin yang terlihat. Bertransformasi menjadi Ki Iblis adalah hal yang mudah bagi Lin Suan. Dia merobek kekosongan dan menyerang ke bawah. Terima kasih telah menonton!